Apa masuk akal jika seorang anak presiden di sebuah negara berdaulat memilih menjadi warga negara lain? Ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi anak presiden Liberia, George Weah. Setelah membantu PSG menjuarai leg 1 tahun 2017, Weah Jr. kini berada di jalan yang benar bersama Lille. Les Douglas sedang memuncaki kelas main sementara dengan keunggulan 1 poin dari PSG, 5 poin dari AS Monaco, dan 6 poin dari Lyon. Berposisi sebagai penyerang, Weah bergabung dengan Lille sejak tahun 2019. Di musim perdana, dia hanya bermain 3 kali di leg 1. Jumlah tersebut naik 6 kali lipat di musim ini. Apa yang ditampilkan Weah sebenarnya tidak terlalu menghirankan. Sedangkan pasalnya, bakat sepakbolanya menurun dari sang ayah. Weah Sr. semasa aktif bermain dikenal sebagai mesin gol jempolan untuk sejumlah klub papan atas Eropa. Yang cukup unik adalah keputusan Weah membela Amerika Serikat di level junior maupun senior. Tentu saja hal berbeda dengan sang ayah yang dikenal sebagai maskot sepakbola Liberia selama bertahun-tahun. Hal itu ternyata tidak dilepaskan dari latar belakang keluarga Weah. Ketika perang saudara pecah di Liberia, Weah membawa keluarganya mengungsi ke Eropa. Kemudian pergi ke Amerika Serikat untuk menetap. Itu terjadi di masa akhir karir Weah bersama Milan. Dirinya baru kembali ke Liberia saat mencalonkan diri sebagai anggota di PR pada 2009. Sebagai anak yang lahir di Amerika, Timothy menghabiskan masa kecil di Brooklyn. Weah telah memwakili Amerika Serikat sejak umur 14 tahun pada 2012. Weah terpilih untuk bergabung dengan tim U15 di turnamen Dele Nazioni di Italia. Dia mencetak gol kemenangan di final melawan Austria. Kemudian Weah dipanggil ke tim U17 di bawah Aswan John Hartbock pada Desember 2015 untuk serangkaian pertandingan pesahabatan di Florida. Weah adalah bagian dari skot U17 yang menempati posisi kedua di Konkai Kav. Championship U17 2017. Di sana dia mencetak dua gol. Dia terpilih untuk mewakili Amerika Serikat di Piala Dunia U17 2017 di India. Dalam pertandingan melawan Paraguay U17, Weah mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-0. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi untuk tahu info-info lainnya. Terima kasih telah menonton!